Intro Mungkin dari dalam Mulai muncul hal-hal yang dinilai aneh kok Seperti ini Ada langkah-langkah Oleh pihak korban lah Yang menurut kita semua Rada aneh, gak wajar gitu Kami lihat tanda-tanda Mohon maaf, menurut saya agak tidak biasa ya Dari empat korban ini Tentunya perlu dipelajari Siapa yang paling berpengaruh Itu menjadi kesepakatan empat orang itu Kalau tidak pasti ada yang berontak Halo Sobat Medkom Ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id Obrolan hangat one on one Bersama saya Alfa Mandalika Peristiwa penemuan empat jasad sekeluarga Di sebuah rumah Di Kalideres Jakarta Menyita perhatian publik Penyebab kematian sulit dipastikan oleh polisi Sehingga publik pun berspekulasi Apa sebenarnya penyebab kematian Empat orang penghuni rumah tersebut Muncul spekulasi kematian disebabkan kelaparan Lalu muncul juga spekulasi keluarga ini Penganut sekte sesat Apokaliptik Sekte kiamat Yang sengaja menjemput maut Lalu seperti apa pandangan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Joshua Mamoto Yang telah memiliki analisis atas peristiwa ini Langsung saja kita temui melalui Zoom Bapak Beni Mamoto Selamat sore Pak Beni Selamat sore Terima kasih Pak Beni atas waktunya Salam sehat selalu Pak Salam sehat selalu Baik Pak Beni kasus ini ditangani Di Triskimum Polda Metro Jaya Di tengah berbagai spekulasi Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa Telah menemukan titik terang Nah seperti apa nih Pak Beni Gambaran terbaru Kasus kematian satu keluarga Di komplek perumahan di Jakarta Barat ini Terutama soal pernyataan Polda Metro Jaya yang Telah menemukan titik terang Ya kami akan berangkat dulu dari proses penanganan ya Proses penyelidikan-penyidikan Supaya kita mindset kita sama Bahwa dalam menangani satu kasus Maka penyidik harus membuka ruang seluas-luasnya Segala kemungkinan motif Itu dibuka seluas-luasnya Tidak dibatasi Nah setelah datang ke TKP Mengolah TKP Kemudian melihat temuan-temuan di TKP Kemudian mengirim jenazah Untuk diotopsi Diperiksa dan sebagainya Dari temuan itu nanti Baru mulai akan mengerucut Tentunya diawali Biasanya kasus seperti ini Orang sudah berpikir Lebih dulu Aduh jangan-jangan ini pembunuhan Jangan-jangan ini ada kekerasan dan sebagainya Nah itu biasanya penyidik melihat dulu Kondisi pintu gimana sih Oh kunci dari dalam Berarti mereka sendiri yang kunci Kemudian ada tanda-tanda kekerasan atau tidak Dan sebagainya Kemudian juga mendengar keterangan dari Para saksi Saksi yang berada di sekitar Misalkan Ketua RT Petugas PLN Yang sudah menjelaskan bahwa 4 Oktober itu Sudah mengajukan pemutusan listrik Nah setelah masuk Ternyata bulannya juga dilepas semua Mulai muncul hal-hal yang dinilai aneh tentunya Kok seperti ini Artinya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak korban lah Yang menurut kita semua Ya rada aneh Gak wajar gitu Kemudian juga tidak ditemukan sisa makanan Itu juga menjadi satatan tersendiri Kok tidak ada stok makanan dan sebagainya Nah oleh sebab itu Ketika kita membuka ruang alternatif motif ini Maka penyidik tentunya Kemudian akan fokus ke beberapa hal Yang nanti dimungkinkan Ini lebih kuat Kemungkinannya motifnya Kuncinya nanti dihasil dari lapor tentunya Kemudian pengecekan 2 HP dari korban Ini penting sekali Terakhir komunikasi Dengan siapa Komunikasinya bagaimana Adakah pihak yang menjadi rujukan Adakah pihak yang katakanlah Mempengaruhi yang bersangkutan Nah ini penting Nanti Nah penyidik tentunya Nantinya sudah Biasa ya mereka dengan Pendekatan saintifik ini Begitu sudah melangkah ke sana Karena pihak yang terkait dengan Isi handphone Pasti dihubungi Pasti didengar keterangannya Untuk didalami nanti Gimana sih Kait-mengkaitnya Dan yang penting juga adalah Profiling dari masing-masing korban Yang ini Kerjanya ini Tentunya petugas penyidik harus mendatangi Kantor tempat kerjanya Bagaimana sih orang ini Kebiasaannya dan sebagainya Tanda-tanda terakhir Sebelum Meninggalkan tempat itu Gimana Ini semua akan dikumpulkan Ini semua akan diolah Dikaitkan Keterkaitannya dengan Bukti-bukti ada yang di TKP Itu kira-kira gambarannya seperti itu ya Mohon maaf Karena dulu kerjaan saya itu Oke Pak Benis sebagai ketua Harian Komolnas Yang puluhan tahun menangani Kasus-kasus paling rumit di Indonesia Mulai dari bom Bali Hingga kasus kilometer 50 Nah di mata Pak Benis ini Insting Pak Benis ini Apakah ini kematian Suicide Bunuh diri Atau homicide Pemenuhan Pak Benis Ya kalau Sekali lagi Kita harus menunggu Otopsi Itu kuncinya disana ya Nah Kalau kita mau Menjadi Seorang pengamat Ini lain lagi Tentunya Kita hanya berada Fakta-fakta yang Ada Kemudian yang Diterima Tidak mendalam lah Ketika nanti Hasil lapor sudah ada Setidaknya yang kami Lihat adalah Tanda-tanda tadi Yang Mohon maaf Yang Kalau menurut saya Agak Tidak biasa ya Tidak biasa Tadi sudah saya sebutkan Tidak ada sisa makanan Bulam dilepas Listrik minta Dimatikan Sejak 4 Oktober Sehingga tanggal 10 November Petugas datang itu Untuk Memutus Listrik Baru mencium Bau dan sebagainya Ini sesuatu yang aneh Menurut saya Kemudian juga Menarik diri Dari pergaulan Keluarga Dengan keluarga Sudah 5 tahun Putus hubungan Dan sebagainya Nah Kalau bicara Kelaparan Sementara Keluarga sendiri Menyatakan Kalau hanya untuk hidup Sehari-hari saja Mereka punya Berbeda Kalau memang Sudah lama Menderita Kekurangan Dan sebagainya Nah inilah Yang menurut saya Kemudian Bisa menjadi Catatan tersendiri Ketika kita ingin Mendalami motif Dari peristiwa ini Oke Pak Benny Melanjutkan Statement Pak Benny Bahwa polisi menemukan Buku-buku Beberapa agama Di TKP Pak Apakah ini yang dimaksud Titik perang Pak Titik terang Pak Apakah kira-kira Apa hubungan Antara buku-buku Beberapa agama ini Dengan kasus Kematian Satu keluarga ini Penemuan Catatan Tulisan Dan buku-buku ini Menjadi penting Karena setidaknya Selama mereka Di situ Yang mereka Baca Ya itu Disamping nanti Isi komunikasi Di handphone ya Itu nanti Juga akan menambah Informasi Nah Kita semua tahu bahwa Dalam beberapa kasus Seperti di luar negeri Ada sekte tertentu Kemudian ada Aliran tertentu Yang notabene Berakhir Dengan Memilih Kematian Nah Apakah ini Ada kaitan dengan itu Sekali lagi Kita menunggu Kita menunggu Nanti hasilnya Bagaimana Pendalaman Yang dilakukan Oleh penyidik Catatan Yang dibuat Kemudian Bacaan Yang di Ada di sana Ini perlu Diteliti betul Adakah Tanda-tanda Di dalam buku itu Misalkan Dikasih garis bawah Stressing Kemudian nanti Hal-hal apa Di situ yang dia tulis Ini menjadi penting Ini akan menambah Masukan Bagi penyidik Untuk nanti Menganalisis Ke arah motif Di samping itu Tentunya Sekali lagi Ini harus berkait Dengan Kepada Siapa Mereka Berkomunikasi Selama ini Kan dalam Beberapa Diskusi Prof. Adrianus Meliala Menyatakan Ini Kemungkinan Analisanya Apokaliptik Dan sebagainya Kemudian juga Jangan-jangan Ada pihak Yang mempengaruhi Sehingga Mereka Melakukan itu Nah ini Sekali lagi Ini Masih Dalam Proses Jadi Kesimpulan Itu Belum Bisa Kita Ambil Oke Saat ini Publik Tertarik Analisis Bahwa keluarga Ini Diduga Pengikut Sekte Apokaliptik Atau Sekte Kiamat Dimana Kematian Justru Diharapkan Nah Apakah Ada Temuan-temuan Baru Dari Polisi Yang Mendukung Analisis Ini Sejauh Ini Rilis Yang Disampaikan Polda Metro Jaya Masih Menyatakan Bahwa Kita Masih Menunggu Hasil Dari Lapor Karena Sekali lagi Disitulah Nanti Menjadi Titik tolak Untuk Kemudian Mengarah Ke motif Artinya Apakah Di dalam tubuh Ditemukan Racun Atau tidak Misalkan Oh tidak Kemudian Penyebab Kematiannya Ini Ketika Kemarin Dialog Prof. Hari Menjelaskan Betul Ketika Orang Tidak Makan Tidak Minum Selama 24 jam Akan Berakibat Begini Dikaitkan Dengan Kusia Dan Sebagainya Dan Satu Hal Dari Empat Korban Ini Tentunya Juga Perlu Dipelajari Siapa Yang Paling Berpengaruh Apakah Yang Paling Tua Itu Berpengaruh Ataupun Justru Yang Lain Ini Bisa Nanti Rujukannya Dari Ketua Keluarga Untuk Ditanyakan Sejauh Mana Si Siapa Yang Berpengaruh Di Antara Keempat Korban Ini Oke Baik Pak Sejauh Pantauan Pak Beni Apakah Kasus Kematian Penganut Apokaliptik Ini Pernah Terjadi Indonesia Ya Sebetulnya Kalau Kita Melihat Beberapa Aliran Yang Pernah Dulu Muncul Itu Kan Juga Yang Akhirnya Kemudian Malah Diproses Pidana Karena Tidak Sesuai Dengan Aturan Atau Ketentuan Bahkan Itu Bisa Membahayakan Nah Ini Dalam Konteks Ini Memang Perlu Dimaspadai Ya Di Tengah Situasi Dunia Yang Seperti Ini Di Tengah Situasi Kekhawatiran Masalah Resesi Dunia Masalah Konflik Dan Sebagainya Orang Bisa Berpikir Pendek Orang Bisa Dengan Mudah Putus Asa Dengan Menghadapi Kondisi Itu Sehingga Kemungkinan Untuk Mereka Mencari Jalan Keluar Dengan Mencari Apa Katakanlah Rujukan Rujukan Untuk Bagaimana Menghadapi Kedepan Ini Bisa Lari Ke Hal Seperti Itu Sekte Atau Aliran Yang Tentu Di Luar Negeri Tentunya Banyak Oke Pak Menurut Kandid Terserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP Afrilendi Mengatakan Belum ada Petunjuk Soal Sekte Apokaliptik Buku Yang Ditemukan Menurut Kandid Traskrim Juga Bukan Terkait Sekte Apakah Analisis Penganut Sekte Ini Sudah Dicoret Polisi Dari Daftar Penyebab Kematian Ini Sekali 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 Ini Ini Masih Menunggu Hasil Dari Analisa Komunikasi Mereka Karena Disitulah Diharapkan Nanti Akan Muncul Akan Muncul Komunikasi Dengan Fiat Tentu Ataupun Curhat Dengan Fiat Tentu Ataupun Mungkin Masalah Apa Yang Sedang Mereka Hadapi Ini Bisa Terungkap Dari Komunikasi Yang Ada Oke Pak Ini Berdasarkan Pengalaman Bapak Di Kajian Kedokteran Forensik Biasanya Berapa Hari Orang Bisa Bertahan Tanpa Makan Minum Hingga Akhirnya Meninggal Dialog Kemalian Dengan Prof Ari Dari FKUI Sangat Jelas Sekali Penjelasan Dari Beliau Ada Tahapannya Kemudian Pengaruh Usia Dan Sebagainya Pengaruh Gemuk Urusnya Badan Itu Ada Oke Pak Bini Kalau Pengenut Sekte Bukan Kelaparan Juga Bukan Intinya Bukan Bunuh Diri Apakah Mungkin Titik Terang Yang Didapat Dari Urutan Kematian Menurut Polisi Adalah Ayah Ibu Dulu Kemudian Anak Terakhir Adik Ayah Nah Jika Betul Kematian Terakhir Adalah Pelaku Pembunuhan Apakah Adik Yang Kondisi Jenasanya Lebih Segar Adalah Bisa Dikatakan Pelakunya Seperti Itu Pak Sekali Lagi Sulit Untuk Menyimpulkan Seperti Itu Karena Kalau Saya Penyidiknya Langsung Saya Berani Menyimpulkan Tapi Karena Saya Tidak Menangani Langsung Jadi Biarlah Nanti Penyidiknya Akan Menyampaikan Hasil Akhirnya Bagaimana Kesimpulannya Apa Tetapi Sekali Lagi Yang Jelas Dukungan Informasi Dari Keluarga Menjadi Penting Artinya Apakah Ada Masalah Di Antara Keempat Orang Itu Misalkan Apakah Ada Masalah Dengan Warisan Apakah Ada Masalah Dengan Bisnis Mereka Ini Perlu Didalami Juga Oke Baik Pak Benny Lalu Publik Sangat Tertarik Pak Dengan Beberapa Pengelalan Fakta Yang Ditemukan Polisi Kita Mulai Dari Temuan Kemper Dan Bedak Bayi Publik Punduga Kemper Disiapkan Agar Bau Jenasa Tidak Terlalu Menyengat Nah Jika Motif Pembunuhan Masuk Akal Apakah Faktor Kemper Ini Masuk Menjadi Bukti Kuat Ya Itu Sekali Lagi Ini Ada Beberapa Hal Yang Tidak Wajar Berangkat Dari Perilaku Empat Orang Ini Berangkat Dari Sana Pertama Tadi Listrik Minta Diputus Dari Tanggal 4 Oktober Petugas PLN Baru Datang 10 November Sehingga Menemukan Itu Kemudian Juga Petugas Yang Ini Apa Mengawasi Jentik Juga Dia Tidak Mau Ketemu Langsung Dengan Keluarga Sudah Putus Hubungan Nah Stok Makanan Tidak Ada Inilah Yang Menurut Saya Itu Menjadi Kesepakatan Empat Orang Itu Kalau Tidak Pasti Ada Yang Berontak Misalkan Ada Satu Yang Katakanlah Mengendalikan Apakah Mengancam Dan Sebagainya Yang Lain Pasti Berontak Dan Ternyata Yang Empat Empatnya Tidak Makan Berarti Dalam Kondisi Lemah Oke Pak Soal Tetangga Melihat Sang Ayah Memakai Alas Kaki Dengan Kaki Di Bungkus Plastik Lalu Ada Pengakuan Tukang Jamu Yang Menilai Anak Keluarga Ini Semakin Kurus Tukang Jamu Sempat Mengatakan Bahwa Keluarga Ini Ingin Pinjam Uang 50 Juta Untuk Biaya Operasi Di Rumah Sakit Ada Temuan Polisi Mobil Sudah Dijual Adik Ayahnya Oleh Terakhir Kakinya Dibukus Plastik Lalu Butuh Biaya Operasi Lalu Menjual Mobil Nah Tragisnya Adalah Akhir Dari Penggalan Cerita Ini Kematian Bersama Satu Keluarga Nah Kira-kira Dimana Missing Link Menurut Saya Dari Pengakuan Keluarga Yang Kemudian Datang Mereka Mengatakan Putus Komunikasi 5 Tahun Yang Lalu Pertanyaannya Apakah Tidak Ada Upaya Dari Keluarga Itu Untuk Mengecek Menanyakan Karena Biasanya Kan Hubungan Kekerabatan Mereka Itu Dekat Nah Ini Juga Menjadi Tanda Tanya Apakah Ada Penjelasan Yang Ditutup Oleh Keluarga Yang Ada Sekarang Yang Sesungguhnya Ada Sesuatu Masalah Sehingga Mereka Putus Hubungan Ini Juga Menjadi Penting Saya Yakin Dalam Perjalan Waktu Nanti Akan Muncul Satu Persatu Informasi Yang Bisa Didalami Bisa Dikrosek Sehingga Nanti Bisa Memperkuat Ketika Penyidik Akan Mengambil Kesimpulan Oke Baik Pak Beni Butuh Berapa Lama Polisi Memecahkan Kasus Ini Apakah Hasil Otopsi Lap Polri Juga Membutuhkan Waktu Sekian Pekan Mengingat Ini Empat Jasad Sekaligus Betul Yang Pertama Sudah Lamanya Jenazah Meninggal Ini Juga Menjadi Salah Satu Faktor Menjadi Faktor Yang Menambah Kesulitan Bagi Vial Labor Tentunya Kedua Ketika Mencari DNA Yang Di Dalam Sidik Jari Di Dalam Ini Juga Tentunya Ada Yang Sudah Rusak Dan Sebagainya Kendala Kendala Inilah Yang Akan Membuat Penyidik Perlu Makan Waktu Tidak Hanya Dari Petugas Lapor Tetapi Kalau Saya Lebih Berharap Nanti Dari Pemeriksaan Dua HP Nilai Korban Ini Itu Yang Akan Memberi Kontribusi Yang Cukup Signifikan Terhadap Pengungkapan Motif Kasus Ini Nah Kemudian Juga Saya Yakin Hari Demi Hari Nanti Akan Mulai Muncul Keterangan Informasi Dari Pihak-pihak Yang Pernah Ada Kedekatan Komunikasi Atau Pertemanan Dengan Korban Untuk Nanti Memberikan Informasi Dan Informasi Ini Diharapkan Juga Akan Bisa Membantu Proses Penyidikannya Oke Baik Pak Benny Silahkan Pak Closing Statement Anda Untuk Terkait Kasus Ini Pak Benny Mari kita Sama-sama Tunggu Proses Yang Sementara Ini Berjalan Polisi Tentunya Akan Secara Maksimal Mengukap Kasus Ini Segera Bisa Memberikan Jawaban Atas Pertanyaan Publik Dan Kami Dari Kompornas Akan Terus Mengawasi Mesupervisi Penanganan Kasus Ini Agar Maksimal Objektif Dan Transparan Nah Kemudian Bagi Masyarakat Yang Memiliki Informasi Tentang Keempat Korban Ini Berpartisipasilah Untuk Mendukung Membantu Penjidik Agar Pengukapan Kasus Ini Bisa Sesegera Mungkin Kita Wujudkan Oke Baik Terima kasih Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Bapak Benny Joshua Mamoto Atas Waktunya Di Newsmaker Pekan Ini Pak Benny Terima Kasih Salam Sehat Selalu Pak Makasih Salam Sehat Selalu Demikianlah Newsmaker Pekan Ini Kita Berjumpa Pekan Depan Dengan Topik Dan Narasumber Menarik Lainnya Saya Alfa Mandalika Pamit Sampai Jumpa